Hai situasi perang Rusia Ukraina hari ini dan jumlah korban tewas situasi perang Ukraina dan Rusia pada hari ke-15 inspansi perang Rusia dan Ukraina sudah memasuki hari ke-15 menurut berita terbaru setidaknya lebih dari 40.000 warga sipil yang dievakuasi dari Ukraina pada Rabu 10 Maret 2022 seperti diberitakan The Guardian seorang perunding Ukraina mengatakan pihak berwenang sedang berupaya menjauhkan warga sipil dari zona konflik di sekitar kota Kyiv, Karkiv dan Mariupol di sisi lain Ukraina menuduh pasukan Rusia telah menahan 400.000 orang sandra di Mariupol menurut menteri luar negeri Ukraina kota Mariupol masih dibom oleh pasukan Rusia meskipun ada kesepakatan untuk mengevakuasi warga sipil pihak berwenang Ukraina mengatakan pasukan listrik pun telah terputus karena pembangkit Sernobil sudah tidak berfungsi Ukraina klaim 12.000 tentara Rusia tewas kementerian luar negeri Ukraina mengklaim lebih dari 12.000 tentara Rusia tewas sejak Rusia melancarkan infansi pada 24 Februari 2022 demikian Newsweek melaporkan selain itu masih menurut kementerian luar negeri Rusia juga kehilangan 49 pesawat, 81 helikopter, 317 tank dan 7 drone Rusia juga disebut kehilangan 1070 kenderaan lapis baja, 120 artillery, 56 peluncur roket ganda 482 kenderaan lainnya, 3 kapal dan 28 sistem anti pesawat sedangkan Rusia mengatakan ada sekitar 498 tentaranya yang tewas dalam pertempuran dan telah membunuh sekitar 2.000 tentara Ukraina dalam pembaruan pada hari Rabu Badan Hak Asasi Manusia PBB mengatakan antara 24 Februari dan 8 Maret ada sekitar 1.424 warga sipil yang jadi korban perang di Ukraina 516 diantaranya tewas dan 908 terluka namun kantor komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia percaya bahwa angka korban yang sebenarnya jauh lebih tinggi terima kasih